Di sinilah warga kecamatan Cidadap Kota Bandung memanfaatkan mata air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari dengan menggunakan sistem penyediaan air minum atau spam perdesaan padat karya. Spam ini dibangun oleh kelompok swadaya masyarakat yang didanai oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. Program ini merupakan salah satu program pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, yaitu layak air minum 100% bagi masyarakat. Program ini menyasar kabupaten dan kota yang kesulitan mengakses air minum. Kelurahan Hegarmana dipilih karena merupakan salah satu wilayah di Kota Bandung yang masih belum mendapatkan akses air minum layak. Salah satu tujuan dari spam perdesaan padat karya ini adalah meningkatkan akses layak air minum sebagaimana tujuan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu tujuan dari spam perdesaan padat karya adalah meningkatkan akses seperti yang diamanatkan dalam RPJM, yaitu membangun infrastruktur air minum yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan juga tentunya berkelanjutan. Tapi hal yang lain salah satu program dari spam padat karya adalah meningkatkan perekonomian dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. di layak yang menjadi lokasi sasaran. Keberadaan sistem penyediaan air minum perdesaan padat karya ini disambut baik oleh masyarakat sekitar RT06, RW11, Kelurahan Hegar, Manah, Kota Bandung. Kini sudah 95 rumah mendapatkan aliran air bersih atau 168 keluarga penerima manfaat. Tentu saja dampak positifnya sangat-sangat besar, Pak. Satu, tidak pernah terdengar lagi keluhan, kebutuhan akan air bersih, baik untuk air minum, untuk mencuci, atau apapun. Karena sebelumnya kita kekendalaman kepada asalnya air tanah, air sumur, tapi kendalanya ketika kemarau, menyusut, berkurang. Mengandalkan lagi dari saluran PDAM, ternyata semakin lama, semakin sama juga. Airnya tidak mencukupi juga. Diharapkan dengan adanya program sistem penyediaan air minum perdesaan padat karya ini bisa memenuhi semua kebutuhan akses air minum layak bukan hanya di wilayah Kota Bandung, namun juga di seluruh pelosok di Jawa Barat dan dapat dikembangkan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan akses air minum layak dapat terpenuhi. Terima kasih telah menonton!